Pemirsa kain tenun songke menggerai mulai diminati bukan saja masyarakat dalam negeri, tetapi luar negeri. Motifnya yang beragam dan kental dengan nuansa budaya menjadikan kain tenun songke menggerai ini jadi incaran pembeli. Tenun kain songke menggerai hingga saat ini masih diminati dan memiliki penggemar fanatik. Pemirsa kain tenun songke menggerai terus hadirkan motif menarik yang memiliki narasi budaya menggerai yang membuat kain tenun tersebut semakin dikenal. Saat ini pembeli kain songke tidak hanya masyarakat umum namun juga dari instansi pemerintah daerah setempat. Ketua Dekra Nasda Meldianti Bagurnabit mengatakan, sejak dua tahun belakangan ini, Dekra Nasda terus membina para pengrajin tenun songke menggerai. Sedikitnya, ada delapan kelompok tenun dari dua desa yang sudah menjadi binaan Dekra Nasda. Ketua Dekra Nasda ingin penenun tidak hanya sekedar menenun kain songke saja, namun lebih dari itu. Kain tenun songke menggerai telah memiliki narasi budaya yang baik. Setiap motif songke memiliki arti sehingga selain untuk menarik minat pembeli dari mancanegara, juga peminat dari dalam negeri, juga sebagai warisan budaya yang harus dijaga dari turun-temurun. Sehingga ke depan ketika orang pesan itu, dia sudah langsung tanya, ini siapa yang mau pakai? Laki-laki apa perempuan nih? Orang tua? Orang muda atau maja? Terus untuk kebutuhan apa? Kayak gitu. Kalau soal pasar ini kan, soal teknik aja nanti pemasarannya. Kelas pasar kan udah jelas nih, ya? Dengan jaringan-jaringan yang kita miliki tidak susah. Dua denunan aja seratus lepas sekaligus sebenarnya tidak sulit, gitu ya? Karena ini soal komunikasi aja. Tetapi apa yang mau kita tawarkan kepada konsumen itu yang penting. Ya ketika kita ingin, ketika kita bicara tentang warisan. Karena visi dekeralasa itu, menestarikan warisan budaya leluhur. Jadi ini juga supaya anak-anak kami ini masih paham, masih ingat tentang budaya. Kalau soal untuk pasar, menurut saya tidak akan berat, suatu hal yang sulit. Tetapi ketika kita keluar dengan satu karakteristik tertentu, itu jadi daya tarik. Setiap desa di Kabupaten Manggarai memiliki pengajian tenun. Namun diakui Mel Dianti belum menjadi pekerjaan utama, tetapi hanya untuk kebutuhan pribadi saja. Belum bisa menjadi pekerjaan utama. Peminat Ken Songke Manggarai hingga kini mulai dilirik para pembisnis dan pembeli, baik dari mancanegara maupun turis dalam negeri. Karena tenun Songke Manggarai telah memiliki motif yang menarik dan sangat khas dengan budayanya. Mel Dianti, Ketua Dekera Nasda berharap dengan permintaan kain tenun yang terus mengalami peningkatan, membuat warga semakin tertarik untuk menjadi pengeracin tenun. Sebab hal itu tidak hanya berbicara bisnis, namun juga pelestaraan budaya Manggarai. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT.